mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transaksi digital. Kini telah mempersiapkan solusi atas kendala-kendala yang muncul dalam penataan non-ASN. Ini juga merupakan bentuk tindakan lanjut atas masuk Pak Ibu Anggota Komisi 2 DPR pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kendala keterbatasan formasi P3K untuk non-ASN telah kami siapkan formasi secara khusus sehingga seharusnya sudah dapat. Dua, kendala keterbatasan jenis jabatan yang dilamar oleh non-ASN telah kami tambah nomenklatur jabatan pelaksana yang dapat dilamar oleh non-ASN selain jabatan fungsional. Ketiga, kendala kualifikasi pendidikan non-ASN yang tidak memenuhi syarat telah kami buka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Empat, kekhawatiran tidak lulusnya non-ASN dan terbatasnya anggaran belanja telah kami atur prioritas bagi non-ASN di instansi pemerintah terdiri dari XTHK II dan non-ASN pada pendataan PKN dan non-ASN lainnya, serta kami juga siapkan konsep pengembangan P3K baru waktu. Pada tahun 2024, pemerintah memberi alokasi cukup besar bagi fresh graduate melalui seleksi CPNS, sedangkan seleksi P3K menjadi fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan bagi non-ASN di instansi pemerintah. Sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk bagi non-ASN di instansi pemerintah. Secara nasional, seleksi CPNS dan P3K akan dilaksanakan melalui sistem komputer asisten tes atau CAT. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi dan tersedia lowongan formal di instansi pemerintah, diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlagu. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CISN 2024, namun belum lulus untuk memenuhi lowongan formasi, akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K baru waktu. P3K baru waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila sudah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan mengenai mekanisme seleksi dan pengangkatan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri PAN-RB. Bapak-Ibu, Pimpinan, dan Anggota Komisi 2 DPR yang saya hormati, demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Dan kami berharap mendapatkan kesukan dan dukungan Bapak-Ibu Anggota Dewan untuk menyempurnakan rancangan regulasi tentang manajemen ASN serta langkah-langkah strategis untuk meningkatkan manajemen ASN yang berkualitas. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh Anggota Dewan yang menjalankannya. Semoga bulan suci Ramadan ini memberi keberkahan dan semakin memperarahat silaturahmi kita semua. Izin Pak Ketua saya tutup dengan bantun. Sesat di jalan tanpa bertanya, lewati gunung penuh misteri. Dulu undang-undang ASN, kini RPP-nya kolaborasi PAN-RB dan DPR Bangun Negeri. Indah kuncup bunga merekah, semakin elok termakan usia. Payung hukum ASN profesional tinggal selangkah, mari menatap kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri besok kalau ada ada empat bagi dua lah dua-dua, satu-dua sini gitu biar rimbang gitu oh silahkan berkaitan terima kasih pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera bagi kita semua yang terbat, pimpinan dan para anggota komisi 2 di BRI yang saya hormati Bapak Menteri PAN-RB dan jajarannya Bapak sekaliannya berbahagia tata maki menjadikan puji syukur, hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang ma'ayasa di awal bulan Ramadan ini kita masih bisa bersirat rohmim pada rapat kerja dan rapat dengan pendapat antara komisi 2 di BRI dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kebegawaian Negara izinkan pada kesempatan ini pimpinan BKI ingin menambahkan sedikit saja apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri yang berkaitan dengan amanat undang-undang nomor 20 tahun 2023 terhadap perancangan peraturan pemerintah khususnya yang menjadi kewajiban atau delegasi peraturan BKI nantinya Bapak Ibu yang saya hormati dengan telah disahkan yang undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara BKN perlu untuk terlibat dalam pembahas peraturan pemerintah kelembagaan BKN maupun tentang manajemen aparatur sipil negara beberapa waktu juga sudah sering dilakukan rapat antar kementerian antara BKN Kementerian Negara dan Kementerian Keuangan untuk membahas progres dari rancangan peraturan pemerintah ini sehingga kami melihat bahwa BKN sebagaimana yang terterdalam pabaran kali ini memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan teknis pembinaan penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara BKN juga bersama-sama dengan Kementerian Pan-RB berkolaborasi dalam tugas dan fungsi pengawasan penerapan sistem merit di instansi pusat maupun di instansi daerah Bapak pimpinan yang saya hormati sesuai dengan rancangan peraturan pemerintah yang sudah disusun kali ini maka BKN telah membuat rumusan delegasi peraturan tugas dan fungsi yang diberikan kepada BKN yang antara lain ada 16 substansi yang harus diatur di dalam peraturan kepala BKN yang pertama tentang nomor induk pegawai baik itu pegawai PNS maupun P3K nanti akan ditapkan nomor induk pegawainya oleh BKN ketika yang bersangkutan mempunyai syarat untuk dilantik menjadi pegawai aparatur sipil negara demikian juga dengan titelah yang bersangkutan ditetapkan ini kemudian diangkat menjadi pegawai ASN tentu diambil sumpah dan janjinya baik itu mereka yang sebagai JPNS maupun calon B3K yang menduduki jabatan pimpinan tinggi maupun jabatan fungsional dan pelaksana kita juga akan mengatur tentang tata cara pemberian cuti ASN kemudian kita juga akan mengatur tentang tingkat dan jenis hukuman disiplin penjatuhan hukuman disiplin kemudian kewajiban bagi pegawai ASN untuk masuk kerja dan mentahati ketentuan jam kerja di samping itu BKN juga akan mengatur tentang kewenangan pejabat yang berwenang menghukum kaitannya dengan pelanggaran disiplin kemudian BKN juga melakukan penyusunan berkaitan dengan teknis pemanggilan sampai dengan penjatuhan hukuman disiplin tadi disampaikan oleh Bapak Menteri kaitannya dengan salah satu substansi di dalam PP itu berkaitan dengan pengadaan tentu untuk pengadaan ini memerlukan peraturan teknis yang akan diatur di dalam peraturan BKN termasuk juga nanti untuk bagaimana cara-cara pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kemudian bagaimana caranya pengambilan sumpah pengawasan terhadap penerapan pengelolaan kinerja ASN penaan sanksi administrasi kemudian kita juga akan mengatur tentang yang terakhir upaya administratif harapannya dengan ditetapkannya peraturan pemerintah tentang manajemen aparatur sipil negara ini maka peraturan tentang petunjuk teknisnya yang akan diatur di dalam peraturan BKN akan segera ditetapkan sehingga bisa langsung diimplementatifkan